Hai all right hello everybody this is me maulatima speaking and di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana anda bisa mulai belajar bahasa Inggris atau bagaimana anda bisa menguasai bahasa Inggris dengan lebih efektif dan juga lebih efisien dari segi waktu ya all right eh sebelumnya disclaimer dulu bahwa there is no such a thing for the best method ini yang saya pegang prinsipnya dari dulu bahwa tidak ada metode yang terbaik semuanya tergantung kepada siapa yang belajar alright jadi yang ya sebentar lagi anda dengarkan ini adalah it worked for me sesuatu yang berhasil untuk saya artinya sesuatu yang sudah saya praktekkan and thousands of my students juga ribuan siswa saya juga sudah melakukan hal yang sama dan Alhamdulillah berhasil buat kita ya so saya yakin it will work for YouTube ini juga bisa berhasil untuk anda Oke who am I siapa saya well saya maulatigma as you can see untuk mengajar saya sudah mulai dari tahun 2004 sampai sekarang dan saya juga kebetulan TOEFL certified trainer saya juga mengajar TOEFL dan saya juga certified Cambridge shelter dan yang unik adalah mungkin ini yang banyak ngagetin orang bahwa well saya bukan lulusan atau pendidikan saya background pendidikan saya itu bukan bahasa Inggris tapi ya Alhamdulillah saya bisa dapat certified dari dua lembaga ya dari ETS TOEFL dan juga Cambridge shelter anyways here's how ini caranya bagaimana anda bisa atau tahapan-tahapan yang bisa anda lakukan ketika anda ingin menguasai bahasa Inggris dengan lebih cepat so in my opinion di opini saya atau berdasarkan pengalaman saya start making sentences and then start using those every day plus get feedback jadi ini yang saya lakukan dan juga siswa-siswa saya lakukan atau dapatkan ketika mereka belajar sama saya jadi apa yang mereka dapatkan juga sesuatu yang pernah saya lewati dulu jadi instead of misalnya daripada menghafal kosa kata atau menghafal rumus grammar saya itu lebih kayak lebih ke praktek jadi start making sentences langsung membuat kalimat praktek membuat kalimat Oke jadi tidak ada boring vocabulary list ya atau daftar kosa kata yang membosankan itu hari ini hafal 10 besok hilangnya 11 gitu ya and then akhirnya karena menghafal 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 tidak terbiasa menggunakannya jadi sudah lari dari fungsi bahasa itu sendiri yang fungsinya itu adalah untuk komunikasi kita bisa gunakan bahasa itu oke so tiga hal saja start making sentences langsung belajar buat kalimat and then try to use them gunakan and then karena ada belajar tentu Anda buat salah right and you make mistake so you need to get feedback from somebody that is mungkin lebih bagus bahasa Inggris dari anda oke jadi tiga itu tadi masalahnya adalah I don't know how to make sentences ini banyak sekali orang yang beralasan seperti itu ya baik saya Oke saya sudah tahu sekarang bahwa saya harus bisa membuat kalimat tapi saya nggak tahu caranya menyusun kata menjadi kalimat karena seperti yang Anda tahu bahasa Inggris ini sedikit agak berbeda dengan bahasa Indonesia dalam hal menyusun kata sehingga bisa menjadi sebuah kalimat right oke terus yang kedua masalahnya adalah I don't know what to say ini biasanya vocabulary oke jadi well Mr. Mola you selalu encourage untuk untuk practice but that sounds ridiculous to me kedengaran aneh karena well I don't don't even know the word saya bahkan nggak tahu kata-katanya apa saja oke yang terakhir feedback did you mean those chuckles? chuckles ini artinya tertawa geli ya atau biasanya kalau when you make mistakes atau you do you know some silly things ada hal-hal yang memalukan mungkin teman-teman biasanya menertawakan kita ya nahan ketawa gitu so itu cakul dalam bahasa Inggris so seringkali yang kita dapatkan kalau kita bukan praktek bahasa Inggris di lingkungan yang supportive atau dengan mentor yang kita dapatin adalah biasanya bully bahkan ya kan atau ya dimalu-maluin sama teman-teman ngapain lu maksa-maksa pakai bahasa Inggris gitu padahal sebenarnya kita pengen belajar alright so kalau itu masalah anda why not joining my best selling course today saya sarankan sekali anda join di kursus online saya yang alhamdulillah ini best selling karena banyak sekali sudah ribuan member yang join di kursus dan setiap hari selalu ada yang praktek bahasa Inggris bersama tim mentor so yang pertama yang harus anda tahu kenapa anda harus join di kursus ini adalah it's not me telling you grammar rules saya bukan menghujani anda dengan rumus-rumus grammar lagi yang membosankan itu dan menyulitkan itu but tapi saya memberikan anda guidance atau step by step guidance ya langkah demi langkah bagaimana anda tidak hingga akhirnya nanti bisa membuat kalimat sendiri and then langsung praktek menggunakan kalimat itu di banyak atau di berbagai situasi atau topik perbicaraan ya nah yang kedua adalah intensive mentorship for 30 days anda juga mendapatkan mentorship atau mentoring selama 30 hari bersama tim mentor ya selanjutnya kenapa anda harus join di kursus ini karena ini best selling ya mungkin kalau bisa saya compare dengan program saya yang lain ini adalah yang paling best selling karena well almost di ketika video ini dibuat hampir 10.000 member yang ada di grup oke dan yang terakhir karena kenapa anda harus join kursus ini adalah affordable sangat terjangkau sekali for the untuk layanan yang sama mungkin kursus ini adalah best price in the world oke dia termurah paling terjangkau di seluruh dunia so pastikan anda untuk klik link yang ada di bawah video ini atau mungkin di atas video ini depends on where you you watch this video mungkin YouTube atau Facebook kalau Facebook di bawah ya kalau di YouTube di deskripsi ada di atas video ini juga ada so join us today see you there thank you for watching this video jangan lupa join hari ini bye for now